assalamualaikum selamat datang kembali di channel tika family gimana kabarnya teman-teman tentunya baik ya alhamdulillah nah kali ini aku akan berbagi 3 resep isian snack box lagi di jualan nah permulaan video langsung numis-numis nih teman-teman kira-kira aku numis apaan ayo iya benar aku buat isian aram-aram pedas ayam sayuran pedas nah untuk resep lengkapnya nanti aku akan tulis di description box nah ini untuk isi aram-aramnya kita masak sampai benar-benar kering nah setelah kering seperti ini kita sisihkan lanjut disini aku akan buat isian dadar gulung panaskan telfon baru masukkan gula merah aren 2 ikat daun pandan kemudian ini kita biarkan gula arennya ini meleleh ya teman-teman masukkan kelapa parut lalu ini kita masak sampai agak kering nah kira-kira seperti ini sisihkan nah untuk resep selanjutnya kita akan buat buntel pisah kali ini aku akan buat isiannya dulu nah disini aku mau punya pisang raja ya yang matang kita hancurkan tambahkan 1 bungkus SKM tambahkan 1 sendok makan margarin tambahkan sejumput karam kemudian ini kita aduh hingga semuanya tercampur rata aku juga tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan kalau kalian ingin manis boleh ditambahkan lagi oke kemudian ini kita masak ya teman-teman kita masak dengan menggunakan api sedang sambil terus kita aduk pastikan ini benar-benar kering ya teman-teman nah kalau teksturnya udah kayak gini kalian boleh matikan kompornya oke lanjut kita akan buat nasi aramnya nah disini aku panaskan santan tambahkan daun salam serai lengkuas kemudian ini kita biarkan mendidih tambahkan garam aduk merata kecilkan apinya kemudian masukkan beras polennya yang udah kita rendam kurang lebih 2 jaman dulu ya teman-teman kemudian ini kita masak sampai airnya meresap atau airnya menyusut nah ini sambil diaduk ya teman-teman biar gak gosong di bagian bawahnya nah kalau sudah seperti ini ini udah matang kita angkat dalam keadaan panas-panas kita tuang ke dalam wadah yang agak besar kita boleh ambil-ambilin tuh daun salamnya lalu ini kita tumbuk-tumbuk biar teksturnya lebih halus ya teman-teman nah kira-kira seperti ini kemudian kita sisikan nah ini isian ayam yang udah kita buat di awal tadi kemudian kita ambil arem-aremnya lalu ini kita ratakan lalu kita isi nah aku isinya seperti ini ya teman-teman nah kalau untuk mau sama besar kalian boleh timbang untuk beratnya kalian bisa sesuaikan dengan harga jual nah kalian lakukan sampai semua arem-aremnya udah kalian bentuk nah oke kira-kira semuanya seperti ini ya teman-teman kemudian aku akan kasih tips biar arem-aremnya ini tahan lama kunci arem-aremnya tahan lama itu di pengukusannya teman-teman kalian harus mengukus arem-arem ini agak lama dan benar-benar matang ya teman-teman sampai berasnya itu benar-benar tanam baru boleh kalian angkat nah lama pengukusannya ini aku kukus kurang lebih 2 jam setengah ya teman-teman atau kalian bisa sesuaikan dengan besar kecilnya arem-arem yang kalian buat oke ini udah kalian lakukan sampai semuanya selesai nah hasilnya lumayan cantik ya teman-teman dan lumayan banyak nah ini kita tata dulu di pengukusan lalu kita tunggu air pengukusannya mendidih dulu ya teman-teman oke lanjut oke sekarang kita lanjut kita akan buat buntil pisahnya ya teman-teman atau kulitnya nah kulitnya ini mirip dengan kulit bolen ya teman-teman tapi ini lebih enak dan lebih crunchy untuk resep lengkapnya nanti aku akan tulis di description box nah sejauh ini sampai aku lupa sapa teman-teman bagaimana teman-teman kabarnya alhamdulillah baik ya tentunya semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dimudahkan segala urusannya dimudahkan rezekinya dan yang sakit diberi kesembuhan amin oke ini kulit pertama udah selesai ya kita bungkus dengan plastik wrap kemudian ini kita istirahatkan dulu nah selanjutnya aku akan buat kulit yang kedua sama seperti di awal kita campurkan semua bahannya untuk resep lengkapnya nanti aku akan tulis di description box karena kalau aku sebutin satu-satu mungkin videonya agak panjang ya teman-teman oke disini aku akan jelasin perbedaan dari kulit bolen dengan buntil pisahnya untuk buntil pisahnya ini aku menggunakan ragi instan ya teman-teman sedangkan kalau kulit bolen gak menggunakan ragi instan salah satu perbedaannya itu ya teman-teman jadi nanti kalau kita makan itu seperti kalau kita makan roti tapi ada renyahnya juga kalian wajib coba resep ini dan pasti kalian ingin buat lagi oke ini kulit keduanya kita pulen ya sampai bisa kita bentuk nah teksturnya seperti ini gak terlalu kalis ya teman-teman kemudian ini kita akan diamkan juga kita istirahatkan biar pada saat nanti kita kerja kulitnya ini agak elastis nah setelah kita istirahatkan ini kulit pertama ya teman-teman yang kita buat ini sudah relax banget kulitnya ini aku akan potong menjadi beberapa bagian kemudian nanti kita akan timbang-timbang ya teman-teman nah disini aku akan kasih tips gimana caranya biar adonannya ini sama rata ya teman-teman pertama kita timbang dulu keseluruhan adonan baru kalian bagi nah kali ini aku akan bagi adonan aku masing-masing beratnya 32 aku bagi dengan jumlah setelah aku timbang di awal ya teman-teman ini juga untuk adonan yang kedua kita timbang di awal dulu baru kita bagi nah disini juga sama ya teman-teman aku bagi beratnya masing-masing 32 gram jadi sama untuk bahan A dan bahan B nah ini ukurannya agak besar gak apa-apa nanti kita potong atau kita bagi-bagi lagi ya teman-teman nah kemudian ini kita pulun sama seperti kalau kita buat bolen nah untuk bagian dalamnya itu kita kasih bahan A dan bagian luarnya itu bahan B ya teman-teman nah ini kita lakukan sampai semua adonan habis oke setelah semuanya kita pulun nah ini aku ambil adonan yang paling pertama kali kita adon ya teman-teman atau kita gulung baru ini kita lipat-lipat aja seperti ini lipat dua lagi lalu ini kita gilas lagi ya teman-teman sama seperti kalau kita buat bolen nah biar kulitnya ini berlapis-lapis ya teman-teman nah kalau ke aku ini aku lipat gilas-lipat gilas lagi kurang lebih tiga kali ya teman-teman oke ini udah kemudian kita ambil pisang yang udah kita buat di awal tadi bagi sebagai isiannya ya kita ratakan sesuai dengan panjang kulit yang udah kita buat lalu kita gulung rapikan gulung rapikan nah kira-kira seperti ini karena ini terlalu panjang aku akan bagi menjadi tiga bagian nah disini untuk buntil pisangnya aku ukur panjangnya kurang lebih 8 cm ya teman-teman nah kira-kira tampilannya seperti ini kalian lakukan sampai semuanya selesai nah setelah selesai seperti ini kalian bisa olesi di bagian atasnya dengan kuning telur ya teman-teman kuning telur yang dicampur dengan susu SKM dan untuk toppingnya disini aku menggunakan keju cheddar kalau gak ada keju cheddar kalian boleh ganti dengan biji-bijin ya teman-teman disesuaikan selera aja nah ini udah kalian lakukan semuanya sampai bagian atasnya ditapuri keju dan ini siap untuk kita panggang untuk pemanggangannya aku pakai oven tangkring di rak tengah api sedang selama kurang lebih 20 menitan nah ini kita panggang dulu ya teman-teman sambil memanggang puntil pisangnya kita lanjut buat dedar gulung dulu nah kalau ada pesanan dedar gulung sebaiknya ini dibuat subuh-subuh aja ya teman-teman atau beberapa jam sebelum pesanan kue ini diambil biar awet nah kali ini kita akan buat dadar gulung untuk bahan-bahannya nanti aku akan tulis di description box ini kita akan buat kulitnya dulu ya teman-teman ketiga resep ini yang pertama sebaiknya kalian buat itu buntel pisang ya teman-teman karena itu tahan di suhu ruang kurang lebih 1-2 harian kalau bagus isian dan pemanggangannya bisa tahan sampai 3 hari tanpa mengubah rasa nah lanjut ini kita dadar aja adonannya sampai agak kering nah setelah agak kering kalian boleh angkat lalu kalian bisa isi dengan serundangnya seperti ini ya teman-teman mudah dan simple kue basah yang peminatnya banyak karena cara buatnya juga simple banget nah ini udah kalian lanjutkan lagi sampai semua adonan habis selanjutnya kita lanjut ke arem-arem nah setelah airnya udah mendidih ini kita kukus kurang lebih 2 jaman dan setelah 2 jaman ini arem-aremnya udah matang buntel pisangnya juga udah kita panggang dan ini kita biarkan dingin dulu di suhu ruang semua ya teman-teman baru kalian boleh packing nah untuk dadar gulungnya biar lebih cantik kalian bisa pakai irisan daun pandan seperti ini baru kalian boleh bungkus dengan menggunakan plastik untuk plastiknya disini aku pakai plastik OPP nah semoga ketiga resep ini bermanfaat mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini sampai ketemu di resep selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati